assalamualaikum hari ini saya mau masak ikan untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada satu ekor ikan ini teman-teman untuk ikannya ini gitu ya sisinya masih banyak ya padahal tadi waktu belinya itu penjualnya sudah itu ya sudah apa ya ingin buangkan sisinya atau kalau di Hongkong namanya ada tahu lihat teman-teman sudah dibuangkan sisinya tapi ini masih banyak ya jadi ini belum saya cuci bersih dan kita buangkan sisinya sampai bersih dulu lalu kita potong sebelah ininya ya teman-teman ini kita buangkan saja ya dan ekornya juga lalu kita cuci bersih nah ini teman-teman untuk ikannya sudah ini ya sudah saya cuci bersih dan ini saya lap kering ya saya lap dengan tisu dapur biar tidak terlalu basah ini sudah bersih banget dan kemudian sisihkan terlebih dahulu lalu untuk bumbu taburnya saya tambahkan tiga batang daun bawang jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong ini ya saya potongnya kecil-kecil saja nah seperti ini lalu saya tambahkan ini ya teman-teman dua siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih ya dan ini saya saya geprek lalu saya cincang ini saya cincangnya agak lembut saja lalu ini ya teman-teman saya tambahkan dengan kurang lebih satu sendok makan tau sih ya atau gedele hitam yang sudah sudah di fermentasikan jangan lupa dicuci bersih dahulu lalu untuk bumbunya di satu mangkok saya tambahkan dengan dua sendok makan kecap asin Hai setengah sendok teh gula setengah sendok makan kecap hitam ini untuk pewarna ya lalu tambahkan sedikit merica bubuk tambahkan setengah sendok teh tepung kanji atau boleh tepung maizena lalu tambahkan air ya ini airnya saya menambahkan satu sendok makan saja dan kita campur merata lalu ini ya teman-teman untuk tau sih nya ya pertama-tama panaskan sedikit minyak dan goreng tau sih sampai kurang lebih matang ya dan kemudian kita angkat ini sudah kurang lebih lalu tambahkan bumbu dengan bawang putih goreng ya teman-teman kurang lebih satu sendok teh saja ini sekalian minyaknya sedikit saja tidak papa lalu tambahkan bawang putih mentah dan tambahkan ini ya tau sih masuk sekalian minyaknya karena ini minyaknya sedikit saja dan kita ini ya kita campur merata nah ini teman-teman ini sudah oke ya Nah siap untuk bumbu lalu siapkan untuk pengukusan ya teman-teman didihkan air secukupnya ya ini airnya sudah mendidih kemudian masukkan ikan yang sudah taruh dalam bering lalu taruh bumbu diatasnya seperti ini kemudian tutup ya teman-teman gunakan api sedang saja ya dan kukus selama kurang lebih 10 menit karena ini ikannya agak besar nah biarkan 10 menit dahulu nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara membumbuinya untuk ikan bawal untuk ini ya daun bawangnya saya taruh aja diatasnya dan ini tidak saya kasih apa-apa lagi ya kalau biasanya atasnya dikasih daun bawang dan atasnya lagi ditambahin dengan minyak panas goreng nah itu baunya akan sedap dan suaranya nyas gitu ya Nah ini seperti ini saja dan kalau teman-teman tidak mau tau sih atau bawang putih ya boleh menggunakan jahe jahe dipotong seperti kurang api dan ditambah dengan daun bawang iris panjang memanjang gitu ya tentunya akan lebih cantik nah resep ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak ya karena cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini pun juga nikmat nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati